Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu karakter dari game yang bisa dibilang cukup terlupakan di tahun ini, yaitu Dice Gone. Apalagi setelah gagal masuk menjadi salah satu nominasi di The Game Award tahun ini. Tapi disini kita tidak akan membahas kenapa Dice Gone menjadi game terlupakan. Kita akan hanya berfokus untuk berkenalan lebih dekat dengan karakter protagonis utama bernama Deacon, dan juga kisah hidupnya dalam game Dice Gone ini. Nah bagi kalian yang penasaran, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kalian bisa mendukung channel ini dengan cara donasi ke Patreon kita. Linknya ada di deskripsi. Oke tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke kita akan mulai dengan awal kisah hidup dari karakter Deacon ini, di mana ia dilahirkan dan dibesarkan di daerah Fairwell, Oregon, Amerika. Kisah masa kecil dari Deacon tidak banyak dibahas dalam game ini, jadi kita langsung saja ke masa remaja Deacon. Di mana ia sempat bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan menjalani tugas di Afganistan, dan bergabung dengan divisi gunung. Tapi sayangnya saat menjalankan tugas di unitnya, Deacon beserta teman-temannya disergap oleh kelompok Taliban, yang memaksa Deacon jatuh dari jurang ke sungai. Beruntung bagi dirinya karena masih bisa selamat. Setelah insiden tersebut, Deacon terpaksa pensiun dini dari Angkatan Udara Amerika, sehingga membuatnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di kampung halamannya, Deacon mendapatkan pekerjaan sebagai mekanik di toko sepeda motor milik seseorang yang bernama Jack, yang juga merupakan pemimpin dari geng motor bernama Mongrel, di daerah Fairwell. Di sini, Jack menawari Deacon untuk menjadi anggota dari Mongrel MC, yang selanjutnya diterima oleh Deacon. Dalam geng motor ini, Deacon berteman dekat dengan William Gray, atau dikenal dengan nama Buser. Nah, di masa ini, Deacon juga berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Sarah, setelah Deacon membantu Sarah yang mobilnya sedang mogok. Kemudian hubungan Deacon dan Sarah ini berlanjut hingga menjadi sepasang suami istri. Sebelum kita masuk ke kisah Deacon yang menjadi latar dalam game ini, kita akan awali dengan background cerita yang menjadi settingan kejadian dalam game ini. Semua berawal di 2 tahun sebelum event yang terjadi di game Dice Gone, di mana sebuah perusahaan yang bernama Clover Blue Corporation, yang berkedok proyek bio botani, ternyata sedang mengembangkan sebuah bio weapon. Nah, istri dari Deacon, yaitu Sarah yang merupakan seorang ahli botani, ternyata bekerja di perusahaan tersebut, dan tanpa Sarah sadari beberapa penelitiannya digunakan untuk membuat bio weapon bernama Freaker. Beberapa saat kemudian, Sarah dan rekan kerjanya yang bernama David Gorman akhirnya menyadari siasat dari perusahaan Clover Blue tempat mereka bekerja. Gorman kemudian mengambil tindakan dengan mencuri sampel dari bio weapon tersebut, dan akan ia expose di sebuah konvensi lingkungan di Portland. Tapi sialnya Gorman tanpa sadar telah terinfeksi virus dari bio weapon yang ia bawa, dan sialnya lagi virus tersebut menyebar dengan cepat ke peserta konvensi, dan dalam waktu dua minggu, virus tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini akhirnya juga sampai ke kota Farewell, kampung halaman dari Deacon, yang menjadi mencekam akibat manusia yang terinfeksi berubah menjadi zombie yang disebut Freakers. Dengan kondisi ini, Deacon, Sarah, dan Buser berusaha menyelamatkan diri dengan cara ingin ikut dengan helikopter evakuasi dari organisasi Niro, atau National Emergency Restoration Organization. Tapi karena sudah tidak cukup ruang di helikopter tersebut, Deacon hanya membiarkan Sarah untuk dievakuasi, karena Sarah terluka, sementara Deacon dan Buser tetap tinggal. Sedikit catatan, organisasi Niro ini merupakan organisasi yang bertujuan untuk menanggulangi virus Freakers. Dua tahun kemudian, peradaban telah runtuh akibat penyebaran virus tersebut, dan kini Deacon bersama Buser harus survive dengan keadaan dunia sekarang. Mereka kini menjadi bounty hunter dan juga menawarkan jasa mengumpulkan persediaan kepada orang-orang yang juga tidak berhasil dievakuasi. Pada titik ini, Deacon telah menganggap istrinya telah mati. Akibat sebelumnya, ia mendapati tempat evakuasi istrinya telah hancur akibat Freakers. Di sini, Deacon dan Buser berencana pergi ke utara untuk mencari peluang bertahan hidup. Tapi saat di perjalanan, motor dari Deacon rusak, dan juga kemudian Buser diserang oleh sebuah geng yang bernama Reapers, sehingga memaksa keduanya untuk menunda perjalanan mereka, dan tinggal untuk sementara di sebuah safe house untuk memulihkan tangan Buser yang dibakar oleh Reapers. Beberapa waktu kemudian, Deacon bertemu dengan salah satu peneliti dari Nero, yang bernama James O'Brien, yang ternyata merupakan orang yang mengevakuasi Sarah. Di sini, O'Brien memberikan informasi bahwa helikopter yang mengevakuasi Sarah dialihkan ke kem lain. Hal ini kemudian memberikan harapan kepada Deacon bahwa istrinya masih hidup. Namun di sisi lain, karena luka bakar dari tangan Buser yang menjadi makin parah, Deacon membawa Buser ke kelompok Lost Lake untuk mendapatkan perawatan, dan dengan terpaksa, tangan Buser harus diamputasi untuk menghilangkan infeksinya. Selanjutnya, setelah Lost Lake membantu Deacon, mereka kemudian bekerjasama untuk menghadapi Reapers, yang menjadi kelompok antagonis dalam game ini, yang juga telah mengakibatkan tangan dari Buser harus diamputasi. Tapi di sini, letnan dari Lost Lake yang bernama Skiso, malah mengkhianati Deacon dengan membuatnya ditangkap oleh kelompok Reapers. Nah, saat Deacon tertangkap, baru terungkap siapa pemimpin dari Reapers. Dia adalah Carlos atau nama aslinya yaitu Jesse Williamson, yang dulu merupakan anggota dari geng motor Mongrel, yang dikucilkan oleh anggota geng lainnya karena kejahatan yang ia lakukan. Ternyata, motif dari Jesse di sini adalah ingin membalaskan dendamnya kepada Deacon dan juga Buser. Kemudian setelah sedikit disiksa oleh Jesse, Deacon diselamatkan oleh salah satu anggota dari kelompok Reapers. Lalu setelah berhasil melarikan diri, Deacon bersama dengan Buser kemudian menjalankan rencana mereka untuk menghancurkan kelompok Reapers, yang meresahkan sekaligus membunuh Jesse. Pada akhirnya, keduanya berhasil menghancurkan teritori dari kelompok Reapers dengan cara menghancurkan bendungan, dan kemudian Deacon berhasil membunuh Jesse. Beberapa waktu kemudian, O'Brien memberikan informasi kepada Deacon bahwa istrinya Sarah dievakuasi ke pos militer dekat Danau Crater. Tapi daerah tersebut dikendalikan oleh kelompok milisi yang bernama The Chute County Militia. Selanjutnya, Deacon mencoba mendekati pemimpin dari milisi tersebut, yaitu Kolonel Matthew Garit, dengan siasat ingin bergabung dengan mereka. Hal ini Deacon lakukan untuk bisa mencari Sarah. Pada akhirnya, Deacon berhasil bertemu kembali dengan Sarah, yang sedang mengerjakan bio-weapon milik milisi, yang ditujukan untuk menghancurkan Reapers. Tapi belakangan, Sarah mengungkap bahwa sebenarnya tujuan proyek tersebut adalah untuk membuat obat untuk menyelamatkan para anggota milisi saja. Deacon kemudian mengajak Sarah untuk meninggalkan milisi, tapi rencana mereka diketahui oleh Kolonel Garit, yang kemudian menangkap Sarah dan menahannya. Deacon yang mencoba ingin menyelamatkan Sarah malah harus dihalangi oleh Skizo, yang sekarang bergabung dengan milisi, sehingga membuat Deacon juga ikut tertangkap. Beruntung bagi Deacon yang dibebaskan oleh salah satu kapten dari milisi, yang bernama Derrick Cowrie, yang simpati kepada Deacon. Deacon kemudian kembali ke teritori dari Lost Lake, tapi saat telat keba di sana, Deacon menemukan pemimpin dari Lost Lake, yaitu Iron Mike, sekarat akibat menahan serangan dari milisi, dan pada akhirnya meninggal. Deacon selanjutnya memperingati para anggota Lost Lake, bahwa milisi mungkin akan kembali menyerang mereka. Untuk itu, mereka harus menyerang markas dari milisi lebih dulu. Deacon kemudian memimpin penyerangan tersebut, dan berhasil membunuh Skizo, dan juga Kolonel Garrett, sekaligus menyelamatkan Sarah, dan juga mengakhiri ancaman dari milisi tersebut. Dalam ending scene, Deacon kemudian menjadi pemimpin dari kelompok Lost Lake, sepeninggal Iron Mike. Lalu dalam after credit scene, Deacon kembali bertemu dengan O'Brien, yang kemudian memberitahu Deacon, bahwa Nero telah mengetahui tentang efek mutagen dari virus Freakers ini. O'Brien juga memperlihatkan dirinya, yang telah bermutasi menjadi Freakers cerdas. Terakhir, O'Brien memperingati Deacon bahwa organisasi Nero mungkin akan menjadi ancaman. Nah, itulah karakter Deacon, dan juga kisah hidupnya dalam game Dice Gone. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah karakter ini masuk ke dalam list karakter game favorit kalian? Ataukah kalian bahkan juga melupakan karakter dan game ini? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup bermanfaat, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax